Hai guys, I'm back Di video kali ini aku bakalan buat video tentang Cara untuk buat ruangan Floating room di The Sims Freeplay Kayak gini Nah sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk Klik tombol subscribe, like, komen, dan share Video ini ke teman-teman kalian ya Supaya channel aku makin berkembang dan bermanfaat lagi Untuk kalian So sekarang langsung aja aku bakalan kasih kalian Tutorialnya cara untuk buat Floating room kayak contoh Di video ini atau rumah Melayang Seperti yang aku buat ini Nah yang pertama Kalian harus buka dulu Homestore-nya Habis itu kalian bisa Langsung cari tab rooms Atau tab ruangan Kalian klik tab rooms-nya Di sini kalian Kalian bebas mau buat ruangan Ukuran berapa aja Sesuka kalian Tapi sebagai contoh Aku bakalan buat Ruangan ukuran Kesamping itu ukurannya 8 kotak Terus di bawahnya juga kalian bisa Sesuaiin aja sama Selera kalian Di sini Kalian bisa pakai contoh Ukuran yang aku buat Atau pakai Contoh Ukuran yang lainnya Kalau kalian udah buat Ruangannya Di sini aku bakalan Keser dulu Nanti kalian bisa langsung aja Kembali ke homestore-nya Setelah itu kalian cari Tab Bay windows Yang ini Ini ada bacaan Bay windows Kalian bisa klik itu Tab-nya Habis itu Di sini ada berbagai macam Jenis Jendela Di sini kalian bebas Mau pilih jendela Yang mana aja Tapi sebagai contoh Aku bakalan pakai Yang double Red Seated Window Itu aku bakalan pakai Untuk contohnya Di sini kalian boleh pakai Yang mana aja Nah jendela itu Kalian bisa taruh Di atas Ruangannya itu Di sebelah atasnya Kalian bisa perhatiin Videonya Kalau udah Langsung aja Kalian Kembali Habis itu Kalian bisa cari Tab floor contraction Yaitu untuk buat Ruangan Di atas Atau Dua ruangan Atau lantai dua Kalian klik itu Habis itu kalian buat Ruangan lantai duanya Kalian klik checklist Kalau udah Sekarang kalian Buat ruangan Tepat di atas Si jendela Yang ada di lantai Pertama Kalian bisa lihat Contohnya Kalian bisa lihat Jendelanya ada di lantai pertama Terus kalian bisa buat Ruangan Di atas Si jendelanya Yang ada di lantai pertama Kalian lihat Contoh Di video Kayak aku ini Disini kalian bisa Cuman buat Dua kota aja dulu Kalau udah Kalian langsung aja Klik checklist Untuk melanjutkan Supaya kalian bisa Buat ruangan Lebih luas lagi Kalian bisa Klik lantai pertama dulu Habis itu kalian Klik Jendelanya Terus Jendelanya itu Kalian bisa geser Ke samping kanan Supaya kalian bisa Melanjutkan Untuk membuat ruangan Floating room Di lantai 2 Habis itu Kalian klik Rooms lagi Habis itu Kalian klik Ruangan Yang udah kalian buat tadi Di lantai 2 Terus kalian tinggal Geser aja Dan lakukan Lagi Supaya kalian bisa Buat Ruangan Lebih luas Di lantai 2 Atau untuk Floating roomnya Dan lakukan Hal yang sama Seperti contoh Sebelumnya Supaya kalian bisa Buat ruangan Floating room Sampai Ke kanan Selamat menikmati Karena floating room Yang ada di lantai 2 Satu deret itu Udah selesai Jadi aku bakalan Hapus B windowsnya Habis itu Kalian bisa Klik Rooms lagi Dan lantai yang pertama Itu kalian bisa Perkecil Atau kalian geser Ke bawah Untuk Nanti Kalian bisa Memperluas Floating roomnya Yang ada di lantai 2 Kalau udah Langsung aja Kalian kembali Terus Klik lagi Atau cari lagi B windowsnya Yang ada di home store Dan buat lagi Floating room Sama seperti Contoh sebelumnya Kalau kalian udah Beli B windowsnya Atau double seatednya Kalian tinggal klik Checklist Habis itu Kalian klik Rooms lagi Dan kalian bisa Menuju ke lantai 2 Nah cara Supaya Floating room yang tadi Sama yang mau Kalian buat kali ini Bisa terhubung Kalian bisa klik Logo kuning Yang ada di pojok Kanan bawah Habis itu Kalian bisa Klik Geser Yang ada di pojok Kirinya Habis itu Kalian geser Ke bawah Terus kalian klik lagi Logo kuning Yang ada di pojok Kanan bawah Terus kalian tinggal Geser aja Ke samping Dan kalian Lanjutin Untuk geser B windowsnya Supaya kalian bisa Buat Floating room lagi Yang lebih luas Terima kasih telah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati